Halo, ketemu lagi dengan Terjemah Indiuk. Kini masuk ke chapter 4, bab 4, ini dunia saya. Kita akan mempelajari untuk menyampaikan benda-benda, menyebutkan benda-benda, atau menyatakan benda-benda ya, binatang, dan tempat-tempat umum di sekitar kita. Mewobservasi, mengamati, dan menanyakan pertanyaan. Kita akan belajar untuk menyebut nama-nama benda di dalam kelas. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru mengucapkan nama-nama benda di dalam kelas. Kemudian, kita akan mengulangi ucapan guru tersebut. Setelah mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut, satu per satu. Seperti biasa, mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar. Nah, ini ada globe bola dunia, jam dinding, sebuah jam, gambar, pintu, AC, jendela, buku, meja, dinding, meja, kursi, dan lantai. Ini beda ya, walaupun terjemahannya sama. Kita akan mengumpulkan informasi. Kita akan mengucapkan nama-nama 10 nama-nama benda yang benar-benar ada di dalam kelas. Seperti AC itu tidak ada, tidak seluruh kelas punya AC. Kalau yang lain-lainnya juga, ini cupboard, maaf, ini terlupa, lemari ya. Lemari besi atau lemari biasa. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mendiskusikan dan menentukan 10 benda-benda di dalam kelas. Kedua, masing-masing kita akan menggambar dan menamai benda tersebut di buku catatan. Kemudian, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Pergunakan kamus. Mengucapkan dengan keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Jadi, kita buat tabel seperti ini. Di sini kita gambar. Misalnya gambar jam. Kita sebut, tuliskan namanya di sini. Jadi, sebelah kiri gambar. Sebelah kanan, namanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari menyampaikan nama-nama benda yang sering ada di dalam tas kita masing-masing. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan guru mengucapkan nama-nama benda yang sering ada di dalam tas kita. Kemudian, kita akan mengulangi kata yang diucapkan guru tersebut satu per satu. Kita mengucapkan keras, jelas, dan benar. Nih, kira-kira dua benda-benda inilah yang ada dalam tas kita secara umum. Masing-masing kita mungkin ada punya ya. Dua pensil, sebuah roll, sebuah lem, sebuah karet penghapus, beberapa buku, sebuah botol, sebuah kotak makan, sebuah peraut pensil, dan sepasang gunting. Jadi, setelah diucapkan oleh guru, nama-nama ini, kita sebutkan. Kita akan belajar menyampaikan nama-nama benda yang benar-benar ada dalam tas kita. Yang ini yang tadi secara umum. Nah, sekarang, kita akan mempelajari nama-nama benda yang ada di dalam tas kita masing-masing. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan berkelompok, kerja dalam kelompok, berpasangan ya, berpasangan. Kita akan menunjukkan benda-benda di dalam tas ke teman kita. Dan teman kita itu pun akan memperliharkan benda tersebut kepada kita. Nah, itu maksudnya. Kedua, kita akan menyebutkan masing-masing nama benda tersebut dan jumlahnya. Kalau ragu, kalau pergunakan diksionari atau kemus, mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, saya memiliki dua buah penghapus, karet penghapus. Bagaimana dengan kamu? Berapa buah penah, penah yang kamu punya? Saya punya tiga penah. Nah, ini dicatat. Jadi, nomor, nomor satu, nama-nama benda, jumlahnya di dalam tas saya, jumlah benda tersebut di tas teman. Ya, seperti ini, ada penghapus ya, karet penghapus. Kalau kamu punya dua, tulis dua. Kalau temannya ada satu, tulis satu atau tiga ini. Kalau tidak ada, tulis nol. Nah, ada lima buah yang minta. silahkan dikerjakan. Lanjut, kita akan melaporkan temuan kita di kelas secara oral. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan disampaikan tentang masing-masing temuan kita di buku catatan. Seperti contoh ya, seperti contoh ini. Ya, seperti contoh. Kemudian, kita akan melaporkan temuan kita itu secara oral di depan kelas. Menggunakan kamus, mengucapkan kalimatnya dan menggunakan kata tanda baca secara benar. Kita juga kita akan kita juga akan mengucapkan tiap kalimat secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, kita tanya pada guru untuk minta tolong. nah, ini tulisannya. Saya memiliki dua karet penghapus dan ruli teman kita tadi, kita kan ber berpasangan. Memiliki tiga karet penghapus. Lanjutkan. jadi, kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, pakai kamus, kita gunakan Google, nah, Google Terjaman. Jadi, caranya, misalnya Google seperti ini ya, klik titik-titik ini, nah, ini ada terjemahan. Nah, saya memiliki tiga penggaris dan Denny memiliki dua penggaris. Nah, seperti itu. selanjutnya, selanjutnya, Dining Table. Ya. Kita akan menyebut nama-nama benda di menjamakan jumlahnya dan lokasinya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan berkeliling sekolah untuk menentukan ruangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada dan jumlah benda, masing-masing benda tersebut. Kedua, kita akan menggunakan kamus untuk mengetahui nama masing-masingnya. kemudian, kita akan merencanakan apa yang akan disebutkan tentang temuan kita tadi tersebut di buku catatan, seperti contoh di atas. Terakhir, kita akan melaporkan seluruh temuan kita secara oral di kelas. Nah, ini dia. Menggunakan kamus, mengucapkan kata, dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan temui guru. Nomor satu, kita punya 15 ruang kelas. Kita punya satu pustaka. Nah, apa yang kamu temukan waktu berkeliling tadi, tulis di sini. jadi, misalnya ada musola, tulis, ruang guru, tulis, ruang kepala sekolah, tulis, ruang, apa lagi, labor, ruang bermain, lapangan, semuanya, tulis. Nah, sampai di sini dulu untuk kali ini. jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.